Baik, selamat siang Bapak-Ibu. Selamat berjumpa kembali dengan saya, Arya Aditya, selaku konten manager di Mari Belajar. Dan pada sesi webinar guru inovatif kali ini, saya akan membawakan materi mengenai pentingnya mengajarkan komputer sains di sekolah dengan horof code atau HOC. Oke, nah tujuan dari topik webinar kali ini ada dua. Yang pertama itu, saya akan menunjukkan hal apa saja yang perlu dipahami oleh Bapak-Ibu guru selaku pendidik dalam mengaplikasikan pembelajaran komputer sains atau ilmu komputer di dalam kelas. Lalu berikutnya, saya juga akan memberikan nanti beberapa alat berbasis aplikasi interaktif yang dapat digunakan di kelas oleh Bapak-Ibu guru dan terutama siswa ketika mereka ingin mempelajari keterampilan komputer sains. Untuk pertama, mengapa harus komputer sains atau kenapa harus ilmu komputer? Sebelum saya menjawab pertanyaan tersebut, mari kita berbicara mengenai kode. Oke, sekarang kita akan mencukai run. Nah, ini ada sedikit video untuk offer view. The Hour of Code. This is so cool. Hour of Code. The Hour of Code. The Hour of Code. Yeah, programnya Code. Manji, hello toh, 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 toh. Your teacher says you guys are into it. We are. It's very awesome. Code.org has partnered with 30 public school districts across the country, including New York, Chicago, and Denver, to provide lessons and teacher training and writing. The largest education events in history. We're going to set what they call an ambitious goal, reaching 10 million students this week, almost 15 million signed up. This week, I'm proud to join the students, teachers, businesses, and non-profit organizations taking new steps to support computer science in America's schools. I ran an Hour of Code that's easy to do. I got it. They've been so excited about it. They don't even have to be a computer science engineer. Maybe they want to do something else. But in our world, this is going to be the basis for everything that we do. When you're building a program, you have to think outside in the box. If you can change technology, you can change the world. I challenge girls in every single country to learn one Hour of Code. Every district should do. Every district can do it. Please help us get the Hour of Code to every school, every classroom, and every child. And I suppose to bring you. Menuhi culture together. Menuhi culture in every school, every school, and 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 every school. Nah, itu sedikit video untuk pengenalan Hour of Code. Mari kita lanjutkan tadi Kalau kita ingin berbicara mengenai kode Nah pertanyaannya adalah Apa itu kode? Dan apa yang Bapak Ibu fikirkan ketika Bapak Ibu mendengar kata-kata kode ini? Bisa jadi Bapak Ibu pernah mendengar dari siaran di televisi Atau mungkin ketika menonton video di Youtube Atau mungkin dalam percakapan sehari-hari Atau mungkin ketika mengikuti sebuah event di sekolah Apa yang Bapak Ibu fikirkan ketika Bapak Ibu mendengarkan sebuah kata-kata yaitu kode? Nah coding itu adalah proses penulisan kode Yang digunakan ketika Bapak Ibu atau mungkin nanti siswa ingin membuat sebuah aplikasi ataupun website Contohnya Bapak Ibu pasti memiliki media sosial seperti Facebook atau Twitter atau Instagram Nah sebelum Bapak Ibu ataupun orang lain dapat menggunakan aplikasi media sosial tersebut Para pengembang atau developer mereka harus menuliskan beberapa baris kode Sehingga aplikasi tersebut dapat digunakan oleh orang banyak Cederhana seperti itu Jadi semua aplikasi yang terinstall di smartphone Bapak Ibu Atau semua website yang Bapak Ibu akses sehari-hari Entah itu untuk pembelajaran atau mengunggah video Ataupun mencari gambar seperti di Bing atau Google Itu menggunakan yang namanya coding atau proses penulisan kode Di balik layar Kenapa kode sangat penting atau kenapa coding itu sangat penting Jadi coding tadi adalah proses penulisan kode Nah coding ini atau proses penulisan kode ini Itu adalah bahasa yang digunakan ketika kita sebagai pengguna Itu ingin berinteraksi dengan perangkat ataupun komputer Seperti laptop, PC, ataupun smartphone Karena sejatinya komputer ini tidak mengerti bahasa kita Seperti bahasa Inggris ataupun bahasa Indonesia Jadi ketika Bapak Ibu ingin melakukan sebuah aksi atau tindakan Dan memerintahkan kepada komputer dengan menggunakan bahasa kita Mereka tidak dapat memahaminya sama sekali Karena tentu bahasanya berbeda Nah disinilah proses coding itu sangat penting Jadi untuk dapat berkomunikasi atau berinteraksi dengan komputer Seperti tadi ada laptop ataupun smartphone Kita harus memberikan perintah kepada mereka dalam sebuah bahasa yang mereka pahami Dan tentunya bahasa yang dapat mereka pahami itu adalah kode tadi Nah ketika berbicara mengenai coding Ini kita berbicara mengenai banyak hal Contohnya Kode atau proses penulisan kode Coding ini dapat dilakukan untuk solving problem Atau memecahkan permasalahan Ini seperti kalau dulu kita berkomunikasi dengan orang lain Itu langsung bertemu Atau kemudian berkembang memakai surat-menyurat Ada juga yang menggunakan metode tradisional seperti merpati Tapi ketika kita terpisahkan antar kota Ataupun antar provisi Ataupun antar pulau Seperti ketika saya ingin berkomunikasi dengan teman saya Yang ada di pulau Sumatera Saya bisa menggunakan yang namanya aplikasi chat Seperti Facebook tadi Jadi dengan Facebook ini Saya bisa berkomunikasi dalam jarak jauh Dengan teman saya yang berada di luar pulau Ataupun beda pulau Atau beberapa mesin yang mungkin ada di rumah bapak ibu Ataupun sekolah Itu juga menggunakan proses penulisan kode Lalu berikutnya bisa untuk melakukan imajinasi Dalam artian ketika dulu misalkan Bapak ibu ingin menggambar sebuah desain rumah Yang bapak ibu inginkan Mungkin dulu cuma bisa dicoret-coret di sebuah kertas kosong Atau kertas gambar Tapi dengan adanya beberapa aplikasi Sekarang bapak ibu sudah bisa melakukan dokumentasi gambar tersebut Menggunakan komputer Supaya gambarnya bisa dilihat dalam dua cara Yaitu dalam dua dimensi Seperti gambar arsitektur yang sering bapak ibu lihat di koran Ataupun majalah Dan dalam bentuk tiga dimensi Yang mungkin bapak ibu sering lihat dalam video Ataupun beberapa poster Atau bisa juga siswa lebih tertarik mungkin Atau dan banyak bermain game Nah game sendiri itu pun sama seperti aplikasi dan web tadi Game itu dibuat menggunakan proses penulisan kode yang panjang Dan siswa ketika bermain game Mereka bisa melakukan hal apapun yang mereka tidak bisa lakukan di dunia nyata Contohnya seperti ketika bermain Minecraft Sebuah aplikasi platform pendidikan yang dimiliki oleh Microsoft Siswa bisa membangun beberapa objek bangunan Menggunakan blok-blok material dalam bentuk kubus tiga dimensi Sesuai dengan imajinasi mereka Mereka bisa membangun sebuah jembatan Ataupun mobil Ataupun gedung pencakar langit Dan masih banyak lagi Lalu berikutnya Bekerja bersama teman Dalam artian ketika Bapak Ibu misalkan memiliki sebuah dokumen Dan dokumen ini harus dikerjakan oleh banyak orang Dengan adanya proses coding tadi Ada sebuah aplikasi yang di Microsoft Yang bernama seperti Office 365 Dan Office Online Dimana ketika nanti Bapak Ibu menaruh sebuah dokumen Entah itu Word, Excel, ataupun PowerPoint di OneDrive for Business Dan Bapak undang rekan kerja Untuk bisa bersama-sama mengerjakan dokumen tersebut Nanti Bapak Ibu bisa Bekerja bersama dengan rekan kerja tersebut Dalam satu dokumen yang sama Jadi lebih praktis dan lebih menghemat waktu Ini adalah Salah satu contoh benefit dari coding Ataupun kode tadi yang Banyak sekali manfaatnya Buat produktivitas kerja Ataupun inovasi pembelajaran Nah pertanyaan berikutnya Hal apa yang Bapak Ibu suka lakukan Seperti Misalkan hobi Apa hobi Bapak Ibu? Kalau saya mungkin Saya suka berenang Atau saya suka bermain game Nah lalu apa yang bisa saya lakukan Dengan mengetahui coding ini? Dengan mempelajari kode Atau coding tadi Bapak Ibu nanti bisa Membuat sebuah kegiatan Ataupun Membuat aplikasi dan website Yang itu sesuai dengan Ketertarikan Bapak Ibu Contohnya Contohnya ada di Horof Code Dan ini akan kita bahas Di bab berikutnya Nah tapi beberapa contoh yang Bapak Ibu bisa Aplikasikan Ketika Bapak Ibu Belajar mengenai Coding tadi Bapak Ibu bisa Membuat Aplikasi atau website Yang sesuai dengan Keinginan Bapak Ibu Nah contohnya adalah Ketika Horof Code Ini kita nanti akan Belajar mengenai Minecraft Minecraft ini adalah Sebuah platform Game Game pendidikan Yang dimiliki oleh Microsoft Dimana Siswa itu bisa Membuat Sebuah objek Bangunan Menggunakan bahan Material seperti Kayu, besi Layaknya di Kedepan nyata Untuk Mereka bangun Sebuah bangunan Sesuai dengan Imajinasi mereka Jadi tanpa batas Dan sesuai Kreativitas mereka Mereka bisa Membuat Atau melakukan Hal apapun Di Minecraft ini Itu adalah game Yang biasa Mereka mainkan Tapi khusus untuk Horof Code Kita akan mempelajari Bagaimana proses Game tersebut Berjalan Karena kalau misalkan Bapak Ibu perhatikan Seperti di aplikasi Bagaimana ketika Kita menuliskan status Di sosial media Seperti Facebook Ketika kita klik Submit Itu tulisan kita Muncul di dinding kita Ataupun nanti Di dinding teman Nah itu ada prosesnya Dalam bentuk coding Di game pun sama Kalau Bapak Ibu perhatikan Ketika siswa Memainkan sebuah game Dan menggerakkan Sebuah karakter Ketika mereka Menekan tombol atas Nanti karakternya Akan bergerak ke atas Dan begitu Ke arah-arah sebaliknya Seperti belakang Kanan atau kiri Nah jadi Ketika kita menekan Tombol atas Dan karakter bergerak Ke atas Itu juga ada proses Penulisan kode Di belakangnya Nah kita akan lanjut Untuk mengenal Apa itu Hour of Code Atau HOC Hour of Code Kalau misalkan Diartikan juga Dalam bahasa Indonesia Itu adalah Pengenalan Computer Science Atau ilmu komputer Selama satu jam Dan Bapak Ibu Tidak perlu khawatir Kalau misalkan Bapak Ibu Sebelumnya Tidak pernah belajar Mengenai apa itu Teknologi informasi Atau apa itu Ilmu komputer Atau bahkan Bapak Ibu Juga masih awam Dan tidak mengetahui Bagaimana proses Penulisan kode tersebut Dapat Dijalankan Karena Hour of Code ini Ini juga didesain Untuk dikerjakan Secara mandiri Dan Ditujukan untuk siapapun Bahkan dari umur 4 Hingga sampai 104 tahun Jadi siapapun Bisa belajar Computer Science Selama satu jam Menggunakan Hour of Code ini Entah dia SD SMP SMA Ataupun Bapak Ibu yang Sebagai pendidik Atau bahkan Orang-orang tua yang Memang ingin belajar Mengenai Computer Science Dan menariknya Hour of Code ini Tersedia di lebih dari 40 bahasa Dan Telah ada Sebanyak 100 juta siswa Dari seluruh dunia Yang tergabung Untuk mempelajari Hour of Code Mempelajari Computer Science Selama satu jam Ini adalah Websitenya Yaitu di Studio.code.org Nanti bisa Dimasukkan Di alamat Browser masing-masing Nanti akan kita Contohkan Di bagian demo Nah pertanyaannya adalah Kenapa Hour of Code itu Mengajarkan Mengenai Computer Science Atau ilmu Computer Hal ini Tetap Terlepas Dari Era teknologi Yang sangat berkembang Seperti sekarang Saat ini Kita sudah memasuki Industri 4.0 Atau 4.0 Dimana Semua Teknologi Itu menjadi Bagian dari Hidup kita Dan setiap pelajar Tentunya Kalau bisa Dan bahkan Harus Itu mendapatkan Kesempatan Untuk mempelajari Mengenai ilmu Computer Kenapa Karena dengan Mempelajari ilmu Computer Siswa nanti Mendapatkan Keterampilan Tambahan Yang mungkin Tidak dapat Dipelajari Di tempat-tempat Lain Mulai dari Pemencahan masalah Logika Dan kreativitas Dan Akan lebih baik Kalau belajar Tentang ilmu Computer ini Dimulai dari Sejak dini Sehingga Mereka nanti Bisa memiliki Fondasi Dalam artian Memiliki Keterampilan Soft skill Untuk sukses Di Abad 21 ini Entah itu Dalam pembelajaran Ataupun karir Nah Baru-baru ini Sebuah penelitian Yang berjudul Microsoft Class Of 2030 Atau Kelas 2030 Itu Mengungkapkan Bahwa Agar dapat Sukses Di masa depan Siswa Membutuhkan Keterampilan Lebih dari Sekadar Menggunakan Teknologi Faktanya Sendiri Sekarang Itu 40% Pekerjaan Di industri Yang sedang Tumbuh Membutuhkan Soft skill Seperti Pemocan Masalah Kreativitas Pemikiran Kritis Kolaborasi Mengambilan Keputusan Dan Komunikasi Nah Makanya Penting Sekali Untuk Bisa Mengajarkan Keterampilan Yang Biasanya Didapatkan Dari Sosial And Emotional Learning Ini Sejak Usia Dini Karena Ilmu Komputer Sendiri Itu Sudah Menjadi Dasar Dari Semua Bidang Teknologi Yang Kita Gunakan Sehari-hari Entah itu Menggunakan Sosial Media Atau Berinteraksi Dengan Aplikasi Dan Website Untuk Mencari Informasi Dan Lain Sebagainya Nah Sebenarnya Di tutorial Hour of Code Itu ada Banyak Sekali Beberapa Panduan Yang dapat Dipelajari Seperti Misalkan Game Star Wars Atau Game Codable Dan Game Minecraft Kita Kita Nanti Akan Memainkan Beberapa Tutorial Pengenaran Computer Science Dengan Game Populer Yang Kita Contohkan Seperti Star Wars Dan Kenapa Dengan Game Karena Game Ini Adalah Hal Yang Disukai Oleh Semua Orang Saya Yakin Itu Entah Itu Dari Usia Dini Menengah Ataupun Dewasa Karena Semua Orang Suka Bermain Game Suka Berimajinasi Suka Berpikir Dengan Kreatif Nah Alasan Penggunaan Minecraft Sendiri Itu Juga Didukung Oleh Sebuah Studi Di Sekolah Dasar Yang Menggunakan Minecraft Yang Mengambil Sample Siswa Dari Kelas 3 Hingga Kelas 6 Nah Didapatkan Data Bahwa Sebanyak 98% Guru Yang Disurvey Menyebutkan Bahwa Pemocan Masalah Adalah Keterampilan Terbaik Yang Dipajari Oleh Siswa Dari Minecraft Dan Para Peneliti Itu Mencatat Bahwa Keterampilan Lainnya Seperti Kreativitas Membaca Dan Menulis Kolaborasi Pemikiran Kritis Sehingga Mereka Menyimpulkan Bahwa Penggunaan Minecraft Ini Sebagai Awal Benar-benar Mengasah Keterampilan Swap Skill Siswa Karena Di Minecraft Sesuai Yang Tadi Saya Sebutkan Siswa Dapat Beraktivitas Bebas Di Sana Apakah Itu Bermaran Kreatif Ataupun Survival Dan Nanti Mereka Akan Ditantang Sesuai Dengan Kondisi Alam Yang Ada Di Kehidupan Nyata Jadi Mereka Bisa Menyesuaikan Tindakan Apa Yang Harus Mereka Lakukan Kedepannya Untuk Bertahan Hidup Atau Membuat Objek Bangunan Yang Mereka Inginkan Ini Adalah Contoh Tampilan Antarmuka Dari Tutorial Horof Code Untuk Game Minecraft Jadi Nanti Di Sebagian Sembelah Kiri Itu Ada Tampilan Layar Yang Menampilkan Gamenya Di bawah Ada Tombol Untuk Jalankan Untuk Memproses Baris Kode Yang Nanti Akan Kita Susun Dan Di Bagian Kanan Itu Ada Workspace Atau Ruang Kerja Seperti Blok Atau Area Kerja Ini Jadi Sebenarnya Game Itu Juga Dituliskan Dalam Baris Kode Hanya Saja Di Horof Code Ini Ditampilkan Dalam Bentuk Blok Kode Pemograman Yang Lebih Interaktif Dalam Bentuk Blok Kode Seperti Warna Warna Yang Ada Di Depan Jadi Ada Gerak Maju Belok Kiri Dan Belok Kanan Nah Bahkan Nanti Di Horof Code Sudah Ada Navigasinya Yang Memandu Bapak Ibu Dan Bapak Ibu Pasti Tidak Tersesat Karena Nanti Akan Ditampilkan Notifikasi Atau Pemberitahuan Apa Yang Bapak Ibu Lakukan Di Setiap Level Nah Inilah Contoh Tampilan Tantar Bukanya Tadi Jadi Nanti Ketika Kodenya Sudah Dituliskan Kita Langsung Menjalankan Dan Melihat Apakah Yang Kita Susun Itu Sudah Sesuai Atau Belum Ini Juga Masih Ada Blok Blok Kodenya Untuk Pengenalan Dan Setiap Blok Berisi Perintah Yang Dipahami Oleh Karakter Minecraft Yang Nanti Kita Mainkan Inilah Ruang Kode Dibuat Workspace Area Ruang Kerja Tadi Untuk Tempat Kita Meletakkan Baris Baris Kode Yang Nanti Akan Dicontohkan Oleh Game Minecraft Ini Contoh Untuk Jumlah Blok Kode Yang Harus Disiapkan Jadi Kita Bisa Menyusun Sesuai Dengan Perintah Yang Di Arahkan Jika Bapak Ibu Ingin Membuang Blok Kode Nanti Bisa Klik Drag And Drop Dan Taruh Ke Icon Tong Sampai Yang Ada Di Layar Dan Ketika Bapak Ibu Ingin Menghubungkan Satu Blok Kode Dengan Blok Kode Yang Lain Itu Nanti Tinggal Klik Drag And Drop Dan Taruh Di Bagian Bawah Kode Yang Dienginkan Sehingga Nanti Menjadi Satu Kesatuan Perintah Yang Utuh Nah Menariknya Ketika Bapak Ibu Selaku Pendidik Ataupun Siswa Menyesaikan Out of Code Nanti Bapak Ibu Bisa Menempatkan Sertifikat Digital Yang Nanti Bisa Bapak Ibu Bagikan Di Sosial Media Siapa Tau Nanti Bapak Ibu Bisa Membagikan Inspirasi Bahwa Mempelajari Computer Science Atau Ilmu Computer Itu Sangat Penting Di Era Seperti Sekarang Ini Dan Itu Bisa Membantu Siswa Untuk Mencapai Lebih Dalam Pembelajaran Ataupun Karir Mereka Untuk Kebutuhan Perangkatnya Bapak Ibu Butuh Akses Internet Sebesar 1 Mbps Atau Lebih Tinggi Sebenarnya Ini Sudah Cukup Juga Dan Nanti Bisa Membutuhkan Perangkat Seperti Tablet Komputer Ponsel Atau Laptop Dan Nanti Perangkat Ini Digunakan Mandiri Ataupun Bersama Sama Dan Menggunakan Sistem Operasi Seperti Windows 8.1 Ataupun 10 Karena Dengan Perangkat Yang Update Otomatis Nanti Pembelajaran Yang Dijalankan Jadi Lebih Nyaman Dan Sesuai Dengan Arahan Yang Sudah Ada Baik Untuk Memulai Horof Code Atau HWC Laptop Bisa Buka Browsernya Dan Ketikan Studio Kode Org Ini Nanti Silahkan Dienter Nanti Halaman Web Nya Akan Menampilkan Tampilan Website Teresmi Dari Horof Code Nah Ini Sudah Diselesaikan Oleh Bahasanya Masing-masing Jadi Kita Akan Belajar Mengenai Dasar-dasar Ilmu Komputer Menggunakan Game Yaitu Game Minecraft Nah Kalau Bapak Ibu Scroll Ke Bagian Bawah Ini Ada Banyak Sekali Judul-judul Game Yang Bisa Dimanfaatkan Nah Bahkan Ini Bisa Dipilih Kategori Usianya Apakah Dari 4 Sampai 11 Tahun 10 Sampai 16 Dan Lebih Dari 18 Tahun Nah Kita Akan Mencoba Minecraft Ini Tapi Sebelum Itu Kalau Bapak Ibu Ingin Melihat Apa Itu Horof Code Di Website Resminya Nanti Bisa Klik Logo Horof Code Disini Nah Nanti Ada Banyak Sekali Beberapa Gambar Dan Video Pengenalan Mengenai Horof Code Atau Belajar Computer Science Selama Satu Jam Nah Kalau Sudah Saya Kembali Lagi Ke Minecraft Pilih Minecraft Nah Ada Banyak Juga Untuk Minecraft Ada Empat Dulu Baru Ada Dua Sekarang Sudah Ada Penambahan Nah Untuk Minecraft Bapak Ibu Bisa Memilih Yang Paling Mudah Dulu Untuk Dipahami Nanti Bisa Mulai Dari Minecraft Adventure Atau Petualang Minecraft Nah Sebenernya Tadi Juga Kalau Misalkan Bapak Ibu Tidak Memiliki Koneksi Internet Dan Ingin Memainkan Horof Code Ini Secara Offline Nanti Bapak Ibu Bisa Terhubung Dulu Dengan Koneksi Internet Dan Nanti Bisa Download Horof Code Minecraft Disini Ya Nanti Kalau tidak Salah Sekitar Puluhan Mega Nanti Bisa Dimainkan Walaupun Nanti Tidak Ada Koneksi Internet Jadi Yang Penting Sumber Daya Sudah Diambil Terlebih Dahulu Nah Nah Klik 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 Nah Ini ada Video Pengenalan Juga Kita Tonton Dulu Tidak 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 The concepts that you'll be learning are what computer programmers use everyday and are the foundation to computer science. Here at Mojang, we use these same concepts to make Minecraft work. Before you start, you'll pick your character. I'm going to choose Alex. Let's build code for a program that will help her move around the screen. Your screen is split into three main parts. On the left is the Minecraft play space where your program will run. The instructions for each level are written below. This middle area is the toolbox and each of these blocks is a command that directs Alex's actions. The white space on the right is called the workspace and this is where we'll build our program. If we drag the move forward block to our workspace and then click run, what happens? Alex moves forward one space on the grid. And what if we wanted to do something after she moves forward one space? We can add another block to our program. I'm going to choose the turn right block and I'll drag it underneath my move block until this orange line appears. Then I'll drop it and the two blocks will snap together. When we press run again, Alex will perform the commands that are stacked from top to bottom in our workspace. And if you ever want to delete a block, just drag it from the stack back to the toolbox. To undo your changes and get back to how the level started, use the start over button in the top right corner of the workspace. One more thing. You see the little triangle on the turn blocks? Anytime you see these triangles, it means that you can pick a different option. Let's start coding. Okay, I close first. Now, I'm going to choose Alex. Please choose Alex. Please choose. Now, there's a tutorial in the interactive section. imi depth to all the cards. Let's close to the wall in the first corner. Let's see the difference. Let's move to the educación center. erst one than twenty, just ... Now, I can adjust. Again, new time games into Angular 2. Kembali ke awal lagi Klik drag and drop Nah, jadi ini menggunakan blok-blok kode Padahal sebenarnya Di dalam Blok kode ini Itu tertampil baris kode Pemrograman yang biasanya nanti Ditulis oleh beberapa developer atau pengembang Contohnya seperti ini Nah Yang tertampil gerak maju itu sebenarnya Baris kodenya Jika dalam bahasa pemrograman Itu ditulis sebagai move forward Terus buka kurung, tutup kurung Titik koma Ini menggunakan kode javascript Nah, kalau sudah klik jalankan Nah, kalau ada tanda suara seperti itu berarti berhasil Oke Lanjutkan Nah, siswa bapak ibu juga pasti yang sudah pernah Memainkan minecraft Atau pernah melihat gameplay dari minecraft Pasti tahu bahwa Kayu adalah sumber daya yang penting di minecraft Karena seperti di kehidupan nyata Kenapa kita bisa membuat kursi, pintu, meja Atau dinding yang dari kayu Itu semuanya ketika kita menebang sebuah pohon Dan bahan mentah tadi nanti kita olah menjadi bahan jadi Nah, perintahnya adalah kita harus pergi ke arah pohon Dan menghancurkan pohon tersebut Ini ada dua blok Klik dua kali Terus hancurkan blok Titik jalankan Nah, dapat blok kayunya Nah, berikutnya adalah Kita harus mencukur bulu domba Nanti bisa gunakan perintah cukur Dari kedua domba Oke, perhatikan kotaknya Jadi ini dihitung satu langkah satu kotak Gerak maju dua kali Terus cukur Lalu dia akan bergerak dari kanan ke bawah Berarti blok ke kanan Ingat, ini juga bisa dipilih Nanti gerak maju sekali Baru klik cukur lagi Jalankan Nah, seperti itu Oke, kita akan lanjutkan lagi Kita harus membangun rumah sebelum mati terbenam Dan kita harus menebang ketiga pohon ini Dia sudah maju tiga kali Hancurkan blok Terus belok kiri Dari sini Satu, dua, tiga Kasih gerak maju tiga kali juga Terus hancurkan blok Satu, dua, tiga Berarti belok ke kiri Sama Jukurkan blok Nah, kode yang sepanjang ini Kalau kita lihat lagi dalam tampilan kodenya Nah, akan jadi seperti ini Baris-baris kode pemuraman di belakangnya Tapi untuk lebih gampang dipahami Core of code menggunakan tampilan seperti ini Klik jalankan lagi Oke, kita berhasil Nah, ini juga ada fakta menarik Bahwa kita baru saja menuliskan 14 baris kode Padahal sebenarnya total keseluruhan baris kode Untuk menyelesaikan tantangan tadi Itu ada 25 Nah, ini bisa kita tampilkan kodenya di sini Nah, ini ada banyak sekali Jadi, dengan penulisan kode ini Beberapa pekerjaan repetitif itu bisa dikerjakan secara cepat Nah, ini ada video lagi Nah, tadi kita menuliskan Empat baris gerak maju Empat blok kode Itu membuang-buang Waktu Nah, kita juga bisa Menggunakan kode yang namanya repeat Untuk mengulangi perintah tadi We use repeat loops To pake all the initial materials We're creating in your world That's thousands and thousands of blocks We also use loops and little loops For example To make Allison's feet We're back in the board as she walks Repeat loops are a powerful part of our game Night is coming So in the next couple of levels We're going to build a house Stay safe We're going to use the repeat block To do this very easily To build the wall of our house We can either tell Alex to move forward And place planks more times Or we can tell her to move forward And place one planks That takes this command And use the repeat block To have her performing action multiple times Now we'll click on the repeat block And tell her how many times We want her to put one action Now let's build our house before nightfall Yeah, thank you very much So if you want to build a house We need to build a house So 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 we need to build a house Like zombie, tankorak And some other animals So we need to build a house Now if we need to build a block Greg maju sampai 4x Seperti ini Nah, ini akan membuang-buang waktu Tapi untuk pertama pengalaman tadi Memang harus belajar seperti itu Nah, dengan ini Kita bisa menghemat waktu Ketika menggunakan kode yang namanya tadi Repeat Atau mengulangi kejadian Contohnya misalkan Kita sedangkan papan kayu Lalu bergerak maju 4 kali Kita jalankan Nah, jadi kita cukup menaruh 3 block kode Bukan 8 seperti awal tadi Nah, lihat Total keseluruhan baris kode itu Untuk selesai dengan cara yang pertama tadi Itu harusnya 28 Tapi dengan ini kita cuma menyesuaikan Dengan 3 baris kode saja Jadi, ini adalah salah satu Keajaiban dari kode Atau bagaimana kode tersebut dapat Menjalankan beberapa Hal Seperti game Aplikasi Ataupun website Nah, kita akan bangun rumah Kita pilih yang paling mudah Supaya Lebih gampang dipahami nanti Nah, sudah berjalan 3 kali Ulangi 3 kali Untuk gerak maju Letakkan Oke, belok kanan Kalau kita coba jalankan Nah, karena ini baru sekali Jadi, kita butuh Kode lagi Repeat di sini Sama seperti tadi Gerak maju Terus letakkan papan kayu Belok kanan lagi Nanti Terus kode ini Dan Gerak maju Letakkan ini Nah, kenapa belok kanannya Nah, bapak ibu bisa melihat Prosesnya berjalan Yang ada garis-garis Pinggernya kuning ini Dia lagi menjalankan Dari atas ke bawah Kenapa belok kanannya di luar Karena kalau belok kanannya di dalam Nanti setelah meletakkan papan kayu Dia akan Berputar Jadi belok kanannya harus Ditaruh di luar Nah, sebaiknya direncanakan terlebih dahulu Untuk menanam bibit Oke, ketika dijalankan Ulangi sebanyak berapa itu 1, 2, 3, 4, 5, 6 Oke Berarti tanam bibit Terus gerak maju Lalu dia akan menghadap ke kanan Dan Gerak majunya 2 kali Lalu menghadap ke kanan lagi Dan ini diulangi 6 kali tadi Seperti tanam bibit Dan Gerak maju Nah, kalau ada kesalahan Seperti ini Berarti tadi harus dikurangi 1 Untuk gerak maju ini Jadi ini bisa diklik Taruh ketang sampah Set Kita ulangi lagi Nah, kalau misalkan masih salah Nanti bisa dilihat Beberapa notifikasi Seperti sini bahwa Kita tidak boleh Masuk ke dalam air Ataupun keluar dari zona ini Berarti kita harus langsung Bisa mencapai Titik coklat ini Kita bisa kembali Terus kita lihat Apa yang harus ini Berarti ini cukup 5 kali 5 kali Lalu Belok kanan Gerak maju Kita tambahin lagi disini Kita coba lagi Jalankan Nah Seperti yang saya bilang tadi Tidak boleh ke air Berarti syaratnya adalah Dia langsung ke atas ini Kalau misalkan tadi sudah dicoba Menjadi 5 Berarti ini Tetap jadi 6 Hanya saja Ini bisa Ditambahkan Jadi 7 Coba kita ulang Nah Jadi yang penting Objective Sobsai Apapun nanti itu langkahnya Jadi nanti bisa dicoba Beberapa Opsi Kita lanjutkan Nah kita harus lari Ke arah rumah Untuk mengendari Creeper Sebagai melokjat ini Ketika jalan Karena ini berhadap Ke kanan Kita harus membuat dia Belok ke kiri dulu Lalu Ops Ulangi 3 kali 1 2 3 Untuk gerak maju 3 kali Lalu belok ke kanan Maju sekali Belok ke kiri Maju sekali Ke kanan lagi Terus Maju sekali Belok ke kiri lagi Maju sekali Nah perhatikan Kalau ada beberapa Yang Seperti ini Ini bisa Tergantung Bapak ibu Apakah ingin tetap Seperti ini Atau nanti Ingin diulangi Menggunakan ini Sebanyak 2 kali Contohnya ini Bisa saya Tarik Maju Ini cuma saya ambil Untuk bagian Ininya Nah seperti ini Saya buang dulu Oke Kita jalankan Nah seperti itu Nah ini juga Ketika Bapak ibu Mencari Obor Di minecraft Bapak ibu Menambang Batu barang Seperti misalkan Bialok ke kiri Nanti bisa Hancurkan Blok Contoh Sebagai awal Nah Nanti dapat Baru Diletakkan Ini adalah beberapa Contoh lagi Saya tidak akan menunjukkan Sampai selesai Nanti bapak ibu bisa mencoba Ini ada Sampai 14 Contohnya misalkan Ketika bapak ibu Sudah menyelesaikan Core of code Nanti di akhir Bapak ibu bisa Mendapatkan Sertifikat digital Contoh Saya akan memberikan Nama saya Dan saya kirim Nanti sertifikat digitalnya Akan muncul seperti ini Dan nanti bisa kita klik Catat Nah ini bisa di save Dicatat Dan ini bisa Dibagikan kepada siswa Nanti Atau tadi juga bisa Dibagikan ke Sosial media yang dimiliki Seperti facebook Dan twitter Jika merasa Belum puas Atau siswa ingin Mencari pengetahuan Lebih dalam Dengan mencoba Beberapa game Yang tingkat pesatunya Lebih tinggi Nanti bisa mencoba Beberapa Opsi pilihan yang lain Nah itu dia Contoh demo Untuk Core of code Nah ini adalah Beberapa sumber daya Belajar Di portal Microsoft Educator Community MEG Yang dapat Bapak ibu pelajari Mengenai Computer Science Mulai dari Mengenal Apa itu Ilmu komputer Seperti yang tadi Sudah saya jelaskan Di awal Lalu ada Minecraft Core of Code Untuk Pelatihan Jadi bagaimana Bapak ibu bisa Menyenggarkan acara ini Dan ini kan Sebenarnya bisa Dikerjakan secara mandiri Atau bersama-sama Karena Core of Code ini juga Event besar Yang kadang Dilakukan Setiap bulan Desember Untuk bersama-sama Setiap sekolah Mengenal Computer Science Selama satu jam Lalu ada juga Judul Building Block Of Code Satu Ini juga game Tentang Minecraft Atau Materi tambahan lain Adalah Meet Code Creator Bapak ibu bisa Melihat Beberapa Creator Kode Dari pendidik-pendidik Lain di seluruh dunia Untuk saling berdiskusi Itu saja dari saya Terima kasih Semoga Bapak ibu bisa Mengenal Mungkin yang baru Mengenal ilmu komputer Bisa belajar banyak Dan bisa Menginspirasi Atau Membagikan ilmu ini Kepada Pendidik lain Di sekolahnya Atau kepada siswa Betapa pentingnya Mengajarkan Pelajaran ilmu komputer Ataupun komputer sains Sejak gini Sehingga mereka Memiliki fondasi Yang kuat Untuk keterampilan mereka Di dalam pembelajaran Dan karir Terima kasih Sampai jumpa Di webinar berikutnya